itu yang ketua RKM Haji Royadi ya bener-bener-bener muda Hai dua-dua satu aduh-aduh jangan lupa ya 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 Pak RT belum masuk nih Pak Romli ya ya waduh hahaha Pak RT diundang kan Pak 5 tahun ya biar begitu sekarang ya Pak Imam hahaha 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 Bang diundang lagi Bang Romli teman-teman yang lain teman-teman kita yang lain udah lupa tetap pakai ini masker ya ya masih ada lagi yang mendek film video itu untuk jadi pang foto ini 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 itu buat tambung-tambung di BSD eh selamat datang mas silpi ini sosialisasi dulu ini halo selamat siang semuanya Selamat siang, Pak Silvi. Teman-teman yang lain, Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, Pak Hidayat, Pak itu Ketua DKM Masjid kita. Pak Haji Rodali diundang Pak Bang Romli. Bang Romli, Ketua DKM Masjid, Pak Haji Rodali, sudah dikasih linknya kan? Pak Haji Rodali, Pak Haji Rodali, Pak Haji Rodali, Pak Haji Rodali. Pak Haji Rodali. Halo Masih banyak Bang Romli Masih banyak yang belum Teman-teman kita dari ini masih banyak Lagi proses Mak Dicolek-colek dulu Bang Dicolek-colek dulu Itu mungkin ada yang masih tidur jam siang Dicolek-colek dulu Bang Romli Dicolek-colek dulu Bang Romli Dicolek dulu Bang Romli Dicolek dulu Bang Romli Terima kasih. Kenapa? Dari sekitar nggak bisa ya? Oh. Oke, oke. Yang ini ya? Nah, kalau di sini jeleknya, sinyal itu nggak lama. Bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kirim dari saya pun, kirim dari saya aja, biar dia lagi ini. Dari sini aja. Ya. Gimana Bang Romli? Masih banyak yang belum datang ya? Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Hassan. Pak Haji Rodali ini, Pak. Eh, Pak Haji Rodali. Eh, Pak Haji. Apa kabar, Pak Haji? Waduh, ini saya pangling jadinya nih, Pak Haji. Kalau pakai kaos-kaos ini. Biasa ketemu pakai baju koke, pakai sorbon, jadi ini pangling, Pak Haji. Gira banget, saya. Tapi nanti pakai kemeja atau kaos, Pak Haji ya. Karena foto bersama nanti biar lebih apik dan cantik nanti, Pak Haji. Boleh. Kapan nih? Lebih banget, karena setelah lagi kita kan ada foto bersama nanti, Nih, Pia Jum. Pak Haji nanti, biar cantik nanti foto Pak Haji, gitu. Sorry, 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 sorry. Saya lagi di luar ini. Kalau orang lapangan memang begini, nggak kaget kita. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, matiin dulu. Matiin dulu. Gak usah dimatiin. Gak usah. Memang harus begitu, biar seru. Join, join, join aja. Iya, saya baru pulang dari masjid, ya. Kira banget jadi di luar, Nih. Gak apa-apa, Pak Haji. Gak apa-apa. Gak apa-apa, saya. Nanti aja, nanti aja Pak Haji. Nanti aja. Gimana Pak Romli, udah pada masuk? Pak Romli, Pak Rodali. Iya, Pak Raji Rodali udah masuk. Pak Haji udah datang belum? Belum, belum, belum. Belum, Pak. Belum. Ini saya baru ketemu sama ini. Sama yang Mega Kape ini. Gak apa-apa, Pak? PT Junaidi belum di, ini, belum dimasukin, Pak. Iya. Ada apa, Pak? Maaf. Iya, Pak. Bisa kita hendel aja semua. Iya, Pak. Kaman, kam. Bukan, gak bisa video-video. Aja, tapi nanti, teman. Tengah, tengah, tengah. Tengah, 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 tengah. Tengah kunjungan. Ini sudah dapat. Tengah. Tengah, tengah. Tengah ada nanti dokumentasi, ya. Tengah kunjungan, ya. Tengah, tengah. Suaranya enggak, ini enggak jelas. Suaranya enggak jelas. Ya, putus-putus. Sudah, terang, terang, Pak Haji. Sudah cukup jelas suaranya. Iya. Gimana? Gimana, Pak? Ya, tunggu sebentar. Mau kita pembukaan untuk acara sosialisasi, ya. Aduh, saya mau pakai baju dulu, deh. Sebentar. Maaf, maaf. Boleh. Gak usah dimatikan. Ganti baju, boleh. Pakai baju, boleh. Ganti baju, boleh. Pak Pane kemana, Pak Pane? Halo, Pak Pane. Kemana, Pak Pane? Pak Pane. Gak mau ngomong. Halo? Oh, Pak Pane. Sebentar, Pak. Pak Pane lagi join lagi. Sebentar, kayaknya sinyalnya hilang nih, Pak. Oke. Sebentar ya, Pak. Oh, gitu. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, udah ini? Bagaimana, Bang Ramli? Jangan usah kita mulai, Bang Ramli? Iya, suara. Boleh. Oke, Pak Imam, udah siap ya? Kita mulai aja, Bang Ramli, sambil ngikutin aja teman-teman yang lain, ya? Iya, Pak. Ya, Bang Ramli, ya. Udah mau setengah dua. Kita mulai aja, Mbak Imam, ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya putus-putus. Gambarnya juga hilang, Pak Pane. Gambarnya juga hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh iya, ada. Oke. Ini aku baru masuk lagi nih. Pak Pane dari rumah ya, Mbak Sylvie? Saya dikantar, Pak. Sinyalnya sedang, Wifi-nya sedang nggak stabil. Saya ini tadi juga sempat putus, akhirnya pakai koneksi dari Telkomsel. Baru lumayan nih, baru nyambung. Suara saya jelas kan ya, Pak ya? Sangat terang. Suara saya jelas juga. Lebih jelas dari kemarin suaranya. Mantap. Halo? 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 Ya. Suaranya ngeri ini. Nunggu Pak Pane, sebentar, Pak. Halo? Halo? Sorry, mohon maaf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, jaringan Wifi kita tadi ini. Kita lanjut aja, langsung aja kita ke perkenalan narasumber kita, Bapak Imam Setopo. Beliau adalah penggiat lingkungan dari Kabupaten Tangerang, pengolahan sampah berbasis masyarakat. Pak Imam, mungkin bisa kita mulai untuk ininya ya, Faya. Teman-teman semua dari Kabupaten Tangerang, sudah siap ini ya. Mungkin itu aja sebagai pembuka, kita ikuti kegiatan kita workshop perdana ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami silahkan kepada narasumber kita, kepada Bapak Imam dari Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Imam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hari ini Tuhan kita Allah SWT memberi izin kepada kita semua untuk menyambung silaturahmi melalui momentum sosialisasi program Kampung Tangguh yang di dalamnya ada beberapa sesi yang pertama terkait dengan kebersihan, yakni pengolahan sampah berbasis masyarakat. Sebelumnya diperkenalkan, saya Imam Sutopo, saya biasa disebut tukang sampah karena memang sejak tahun 2004 saya berglut di sektor ini, di sektor kebersihan ini, yang terkini adalah meluncurkan program eduk atau pendidikan kepada anak-anak di sekolah, bagaimana untuk tidak menimbulkan sampah. Karena persoalan sampah sejatinya tidak bisa dilempar kepada siapapun kecuali kepada diri sendiri. Karena kondisi pandemi, maka hari ini kita bertemu, berdiskusinya melalui virtual meeting atau pakai Zoom ini, sehingga sejatinya saya kurang bisa maksimal untuk menyapa teman-teman, bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat, pemuda di Kampung Dadak Timur, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tetapi apapun kita harus lanjutkan, kita tidak bisa berhenti. Beberapa item penting nanti saya akan sampaikan, hanya yang paling pas tetap sejatinya kita akan bertemu. Suara saya terang. Kalau begini suara saya terang. Masih jelas, jelas. Masih jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Persoalan sampah ini, bapak-bapak sekalian dan teman-teman remaja di Kampung Dadak, Kampung Dadak Timur, Kalau kita biarkan, maka akan terus-menerus terjadi tanpa rem dan semua dampak sebenarnya dalam survei tempoh hari sudah ketemu, sudah ketemu persoalannya. Dari saat kita lakukan survei di hari Rabu, itu kita temukan bahwa alur-alur persoalan atau alur-alur sampah yang ada di Kampung Dadak Timur ini dari rumah tangga yang jumlahnya kalau warga setempat itu keluarganya ada 160-an, tetapi ditambah yang ngontrak menjadi sekitar 600. Nah, tetapi datanya tidak bisa dengan keluarga, tetapi harus dengan jiwa. Harus dihitung jiwa. Jiwa yang terdata sekitarnya ada seribu. Nah, semuanya di sana menimbulkan sampah. Nah, sampah itu ditaruh di tempat alakadarnya itu yang akan temukan. Tetapi bukan berserakan. Artinya, ini kalau kita ukur dari sudut pandang agama yang katanya kebersihan sebagian dari iman, ya patut menjadi pertanyaan bersama-sama. Mosok imannya berserakan begitu. Kira-kira demikian salah satu yang pertanyaan menggelitik kita saat survei. Kemudian sampah secara reguler, secara rutin diangkut ke TPS yang di sana disiapkan oleh Pemda berupa steel container yang dari situ seminggu sekali kemudian diangkut ke TPA. TPA di wilayah kota Tangerang Selatan adanya di Cipecang, kejamatan atau Kelurahan Serpong, kejamatan Serpong. Dari beberapa diskusi di Saung Pemuda, rata-rata sudah tahu di mana lokasinya. Kemudian saat kita berdialog, apa kabar terkini dari TPA Cipecang, menjelang lebaran longsor, menutup dua per tiga badan sungai Cisadane. Yang kata beberapa warga juga, waduh itu menjadi pencemaran besar. Maka sudah kebaca ini, kalau di Cipecang itu, apa namanya, setiap hari dikirimnya pasti akan penuh. Sekarang saja sudah menggunung luar biasa. Dari mana asalnya? Salah satunya berasal dari Kampung Dadap Timur. Nah, pertanyaannya, sampai kapan warga Kampung Dadap Timur akan terus menjadi pengirim sampah ke sana, ke Cipecang. Sisi lain, apakah sepakat bila sampah ini kita sebut nyatanya sebagai masalah? Dalam diskusi kemarin, sepakat, iya emang masalah Pak Imam. Nah, kalau masalah, apa solusinya? Yang paling sederhana, itu kalau menolkan masalah, nampaknya susah di kehidupan zaman sekarang yang tidak bisa lepas dari aktivitas timbul sampah. Contoh, beli garam. Garam juga ada bungkusnya, plastik. Beli kopiko, beli relaksa, beli indomie, beli sabun, rinsu. Seluruh kebutuhan kita, itu kita berhadapan dengan yang namanya sampah. berhadapan dengan kemasan yang akan timbul menjadi sampah. Maka yang paling bijak saat ini yang mungkin dilakukan adalah mari kita mengurangi, mengurangi dan mengurangi. Itu menjadi kata kunci. Jadi, seluruh kegiatan, kita pikir ini nanti akan menimbulkan sampah apa tidak. itu dulu. Misalnya ronda. Ronda kemudian minumnya yang plastik, kemasan. Selesai diminum, dibuang. Jadi sampah. Padahal mungkin diganti dengan gelas. Gelas yang setelah diminum, nanti dicuci, besok pakai lagi. Itu sudah salah satu kegiatan sederhana. Anak-anak di rumah, kita edukasi, kita ajak. Mohon maaf bagi yang non-muslim, kalau di ajaran Islam, saya mendapatkan pengetahuannya begini. Makan itu mengambil sedikit, bila kurang, nambah. Sedikit, lagi. Kurang, nambah lagi. Itu boleh. Daripada ambil banyak, kemudian sisa akan dibuang. Itu membazir. Tidak baik. Nah, kembali ke persoalan inti, terutama masalah sampah plastik. Di dunia pendidikan yang program kami luncurkan, itu kami sebut namanya program kurangi sampah sekolah kita. Tidak nol sampah, tidak. Tetapi program ini terukur dengan target pengurangan sampah sampai minimal 75%. Jadi di sekolah-sekolah yang sudah kami dampingi program ini, di Kabupaten Tangerang sudah sekitar 300-an sekolah, itu target mengurangi sampah 75% alhamdulillah terlampaui. sehingga yang timbul di sekolah paling tidak itu maksimal 25%. Nah, ini anak-anak kita ajak apa namanya, bagaimana tidak banyak nimbul sampah. Ketika tidak nimbul sampah lagi, tidak perlu disiapkan tempat sampah. Dan di beberapa sekolah, kepala sekolahnya sudah bikin slogan baru, buang sampah dengan tempatnya. Jadi tidak lagi disiapkan tempat sampah. Karena disiapkan tempat sampah, memancing timbulnya sampah. Memancing masyarakat sekolah untuk membuang sampah. Buang sampah sama dengan membuang masalah. Menimbulkan sampah, menimbulkan masalah. Selalu ke sana. Nah, contoh sederhana di sekolah itu membawa tempat minum seperti ini. Ini selesai dipakai, habis airnya diisi ulang. tidak dibuang. Sederhana sekali. Kedua, saya menganjurkan anak-anak untuk dididik tidak lagi memakai tisu. Ini sederhana. Ya, hanya samput tangan. Dipakai sendiri. Pak Pane tidak pinjam. Pak RT tidak pinjam. Berang di pasar ada, di toko ada, tetapi dampaknya luar biasa. Tidak lagi menggunakan tisu yang sekali pakai kemudian dibuang. Menjadi sampah. Sampah masalah. Nimbul sampah, nimbul masalah. Coba, berjamaah masyarakat di Kampung Dadap Timur saat ini nimbul 100% sampah. nanti diukur bersama-sama ya, Pak RT, Pak RW, teman-teman remaja, diukur bersama. Sehari berapa timbul, dari ukuran yang saat ini ada, sebulan berapa kali trek, trek itu rata-ratanya 6 kubik. Kalau 4 kali minggu berarti 24 kubik. Dibagi, dianggap saja dibagi rata pakai kalkulator, berarti sebulan itu KK menimbulkan sekian. Kalau dibagi 30 hari, ketemu per hari sekian. Itulah 100%. Target dari program ini coba kalau masuk berita Kampung Dadap Timur, Kelurahan, Rawah, Puntu, setelah menjalankan program pengurangan sampah dari tadinya 100% sama dengan X liter atau kubik atau satuan berat. Nanti tinggal di komparasi satuan beratnya 0,7 atau 0,4 kilo per orang per hari. Sekarang dari tadinya itu sekian, sekarang menjadi tinggal sekian. Wah, itu kalau wali kota dengar luar biasa itu senangnya. Dan target dari program ini bagaimana bisa direplikasi di tempat lain. Nah, caranya sederhana. Sederhana sekali. Jadi, sampah itu terdirinya organik, non-organik. Dua saja. Tidak usah banyak-banyak. Kalau mau dibedah lagi ada B3, ada lain-lain. Apalagi kalau didetailkan lagi. Ada kertas, ada beling, ada plastik, ada potongan besi, dan apapun. Tapi cukup sederhana. Dua saja, organik dan non-organik. Kalau organik-non-organik itu dikelola dengan cara yang sederhana pula, yakni dipisah. Dipisah. kenapa sih sampah kok bau? Karena dikawinkan, dicampur. Kalau dia dipisah, itu tidak akan muncul bau. Yang kering atau yang organik, maaf, yang non-organik kemudian sama organik. Organik itu yang seperti apa? Yang mudah terurai oleh proses alam. kulit serup, kosongan bayam. Itu ditaruh saja. Ditaruh saja. Dimanapun. Di teras rumah, di halaman. Nanti waktunya singkat, itu akan yang ini. Cukup yang ini. Sampah organik. Di bawahnya. Next. Sampah organik. Ini akan mudah membucuk atau mudah terurai oleh proses alam. Ya, ini. Ya, udah tayangannya yang ini. Di full screen. Full screen. Di mbak. Nah, oke. Contoh yang sederhana, ya sisa makanan, kemudian daun, kemudian dari tanaman, kan ada daun jatuh gitu ya, atau ranting gitu. Kemudian kulit buah, dan lain-lain yang grupnya itu. Kemudian yang kedua, ya ini dulu biarin. Yang kedua, itu sampah non-organik. Ini contohnya jelas lah. Ada kertas, kain, termasuk handphone yang kita pakai ini kalau udah nggak kepakai kan jadi sampah juga. Itu sampah non-organik. tetapi kalau habis dipakai acara ini jangan dibuang, nantian pun diambil orang lain. Belum sampah maksudnya. Jadi sampah nanti. Ya, kemudian ini perkenalan saja yang ketiga. Ini sejantinya bisa masuk ke organik, bisa masuk ke non-organik. Tetapi pemerintah memasukkan menjadi golongan B3. ini karena spesifikasinya ada contohnya obat pekas, kemudian kaleng oli tau kan, tapi bukan kalengnya, tapi ada oli yang nempel di dalam kaleng. Kemudian dari misalnya saset, kita kalau ngoles obat nyamuk malam sebelum tidur, bukan sasetnya, tetapi ada sisa lotionnya yang masih nempel. kemudian ada satu lagi ini biar enggak berdebat, lampu bohlam misalnya ya, lampu picar itu, itu kan aslinya bening, bohlamnya itu bening. Kemudian ada gas namanya neon dimasukkan jadi ya putih. Padahal itu butir-butir yang lembut sangat banyak akhirnya jadi putih. Kalau kita diskusi bahan berbahaya beracun apa lampu neon, lampu bohlam, apanya nantinya ketusuk ke tangan atau kegores ke tangan bisa luka ngeluarin darah, bukan, bukan itu. Tetapi neonnya yang putih itu yang berbahaya. Begitu kira-kira. Bisa dilanjut? Lanjut. Teman-teman. Kelihatan ya, untuk semuanya kelihatan ya. Pak Romli. Kelihatan Pak Romli ya. Ya, kelihatan. Oke lanjutnya. Ini gambar sederhana Pak Romli. Gambar yang saya kira dimanapun masyarakat senang kalau suasana kehidupan lingkungannya seperti yang tayang. Kira-kira kampung dadap timur masyarakatnya pengen enggak untuk apa namanya kondisi lingkungannya bersih asri hijau seperti ini. Pengen. Tempat saya nih Pak. Tempat saya nih Pak. Pengen. Pengen. Nah. Ini sejatinya materinya komplit beri yang Jumat lalu juga sosialisasi ya. Kemudian dari teman-teman Pak Luhur CS dari Urban Garden ya. Urban Garden BCCP. Jadi di tayangan ini ini bersih. Ini berarti hubungannya dengan saya. Bagaimana di kampung dadap timur mau bersih itu materi hari ini. Yang kedua yang kedua itu kan nampak asri hijau gitu ya. Nah asri hijau itu nanti dengan Urban Garden. Kemudian nanti ditambah lagi untuk ketahanan pangan dari materinya Pak Supendi. Tetapi hari ini kita diskusi tentang yang kebersihan. Semua pengen begini. Bisa dilanjut? keinginannya itu tadi. Tetapi kenyataannya seperti ini. Ini gambarnya belum saya ganti tapi coba ayo kita bayangkan Aspi bisa tayang foto dadap timur kan? Bisa mbak. Bisa. Coba. Coba sebentar aja tayang. kenyataannya ayo kita lihat di kampung dadap timur kemudian di Cipecang. Ya kan? Nah ini kenyataannya. Next. Ayo terus. Organik terus. Organik Aspi Pak. Gambar yang saya kirim Maspi. Masih bisa ini kan ini hasil foto survei di hari Rabu yang lalu. Ini kenyataannya. Nah boleh di pack boleh di pack nggak apa-apa fotonya. Ini kondisi ada masyarakat membuang sampah di lokasi TPS. Boleh lagi nggak apa-apa. Biar sambil lihat terus. Ini foto nyata di kampung dadap timur. Terus nggak apa-apa. Jalanin terus fotonya. Nah ini yang di apa itu namanya? penampung air. Ya penampungan malah dibuangin sampah. Nah seperti begini. Ini kenyataannya. Jadi oke cukup yang itu kita kembali ke powerpoint tadi. Keinginannya bersih, rindang, asri, hijau gitu. Tetapi kenyataannya seperti itu. Ada yang membuang di sembarang tempat. Kondisi ini tentu membuat prihatin kalau menurut saya. Apalagi kalau dikaitkan dengan agama ya. Katanya kan kemahsian sebagian dari iman. Nah masa seperti itu maka program ini ingin mengajak sekalian bisa dilanjut. Slide-nya dilanjut saja. Bapak. Imam. Nah coba ini ke slide yang ini adirin sekalian coba diperhatikan. Jadi kenapa ini terjadi? Masalah ini asalnya dari mana? Kami mencoba mengkaji bahwa banyak yang membuang jumlahnya seribu jiwa tadi tetapi sedikit yang mengurus yang mengurus kemarin kata Karang Taruna ada tiga pemuda ya. Padahal semua nyampah tetapi yang mengurus sedikit ini seru ini. Sementara saya yakin semua yang semua membuang. Mestinya semua mengurus. Gitu. coba dilanjutkan. Next slide. Mestinya begini. Semua membuang, banyak yang membuang, kemudian semua mengurus. Itu tulisan saya mengurus. Hurufnya gede kan ya? Nah, maksud dari huruf gede ini adalah saya memang ditugaskan dalam dunia persampahan ini untuk mengajak banyak orang yang mau mengurus. Coba, kalau ditanya siapa yang buang atau nimbul sampah di kampung Dadap Timur? Jawabannya macam-macam. Pak RT, pemuda, ibu-ibu, anak-anak, semua. Tapi semuanya. Nah, sementara kalau kita sepakat, sampah itu masalah bukan? Ya, sudah jelas disepakati sampah masalah. Jadi, siapa yang membuat masalah di kampung Dadap Timur? Ya, semua seribuan yang ada di kampung Dadap. Iya. Nah, terakhirnya, jadi siapa yang mesti bertanggung jawab mengurus masalah itu tadi? Ya, semua seribu itu. Baru kemudian bagaimana caranya? Ayo, dilanjut slide-nya. Nah, ini terus. Sudah tadi masyarakat semuanya. Terus. Ah, ini, sebentar. Saya berarti sebentar di sini. Dari diskusi termasuk dengan dinas LH tempoh hari, kemampuan layanan angkut itu ada di angka sekitar 300-400 ton. Dari sembilan ratusan ton yang ditimbulkan penduduk se-kota Tangerang Selatan. jadi prosentasenya belum ada separuh. Itu pun diangkut ke Cipecang dibiarkan numpuk di sana. 200 ton. Ya. Jadi, kalau saya ngitung-ngitung per hari. Apa sudah senang masyarakat dadap timur sampahnya diangkut seminggu sekali ke Cipecang. menurut saya mestinya tidak senang. Kenapa? Tumpukan bau. Karena akan mengirim masalah ke tempat saudara yang lain di Kelurahan Serpong. Coba then persis nyata sudah masalah digamos dikirim masalah. Ini yang jarang didiskusikan Maka melalui media, melalui pertemuan kali ini Saya mengajak, ayolah kalau tidak bisa nol kirim sampah, kirim masalah ke Cipejang Paling tidak ayo kita kurangi Caranya, kita lanjutkan slide-nya Pak Pane, slide-nya lanjut Aspi Slide-nya dilanjut Kalau kita lihat ini, saat ini yang kiri, sampah dikumpulkan, dianggut, kemudian dibuang atau dikirim ke TPA Nah, konsep kedepannya, paling tidak ada kegiatan 3R Itu kan ada huruf yang hijau-hijau itu Ada bacaannya, re-duce, re-use, kemudian re-cicle Nah, kalau saya baca pakai bahasa Inggris nanti bingung menirukannya Konsepnya apa ini? Dilanjut slide-nya Nah, ini dia Reduce itu memasukkan ke dalam pikiran kita bagaimana mengurangi segala sesuatu yang akan timbul menjadi sampah Seperti misal rapat RT Seperti misal rapat di pengurus masjid DKM Seperti ibu-ibu pengajian Bagaimana mensukuhkannya tidak minuman yang bergelas dicoblos sekali dipakai kemudian dibuang Itu pasti langsung timbul sampah Artinya langsung timbul masalah Karena nyatanya sampah masalah Bagaimana caranya? Diganti Beli gelas Bisa lah beli gelas Pak, gampang pecah Beli yang tidak gampang pecah Ada yang mika atau yang awet saja pikirannya seperti itu Nah, kemudian yang kedua re-use Re-use ini dibaca re-use Itu bagaimana bisa digunakan kembali sebelum dibuang langsung jadi sampah Contoh Contoh yang sederhana Itu baju sobek sudah saatnya dibuang Tidak langsung dibuang Bisa diinjek-injek di depan kamar mandi Tahu kan maksudnya? Ya, bisa dipakai buat kelap kaca Ya, macam begitulah Kemudian ada lagi Botol yang seperti kemarin dibuang di Ya, botol yang kemarin dibuang ke TPS itu Masih mungkin dimanfaatkan Itu ke jalurnya Urban Garden Ke jalurnya Pak Supendi Nah, nanti kan ada materi itu Khusus ke Kampung Dadap Nah, jadi Masih memungkinkan dipakai kembali Itu R yang kedua Jadi yang pertama re-use Kemudian re-use Nah, ini yang terakhir nih Yang re-cicle ini tulisannya Dibacanya recycle Ini di daur ulang Daur ulang kalau saya menyebut Bila ilmunya 3R ini Yang pokok utama yang R pertama Saya di sekolah dengan program Kurangi Sampah Sekolah Kita Program Gorasaki Itu menaruh reducet ini sampai 90% Dalam hidup di sekolah itu Nah, kemudian re-use Yang ada ya otomatis dipakai lagi Atau digunakan kembali Seperti keset tadi ya Yang berikutnya Recycle Itu prosentasenya mungkin ya 5 sampai 7,5% lah Kalau di sekolah saya terapkan begitu Bagaimana itu? Kalau kertas-kertas yang ada Dikumpulkan nanti Dipanah ke Bandar Lapak Misalnya Atau di Apa namanya Dibuat kreasi Saya tidak ngomong Banyak untuk kreasi Karena Sebaiknya tetap yang utama Reduksi Reduksi dan reduksi Kreasi itu nanti kalau mentok Kejedot Ini kok enggak bisa Diapa-apakan lagi Biasanya malah ruwet sendiri Saya enggak banyak memberi itu Tetapi Di sektor lain Yakni yang organik Tadi sudah ada keterangan sampah organik Itu dikomposkan Paling sederhana Dikomposkan Nah bagaimana nanti Cara mengkomposkannya Yang sederhana Yang punya lahan Dikali lubang Terus ditaruh di situ Sudah Kalau penuh Ditutup tanah Nah Tetapi Bila ingin lebih cantik Di Kampung Dadap Timur Barangkali Kita bisa upayakan Mengajukan kepada Lembaga CSR Sinar Maslen Untuk memfasilitasi sarana Sarananya misal Yang lebih cantik dikit lah Tempat sampah Yang organik Yang nanti akan Dikumpulkan Dijadikan kompos Tidak lagi dikirim Ke Cipecang Begitu Nah Kemudian Bisa Apa namanya Saya belum kirim gambar Tapi nanti Saya kirim grup Ke grup WA ya Pak Imam Kalau Bungkus Kopiko kan Kecil-kecil Gak bisa diapapakan Kalau Bungkus Beng-beng Kalau Anak-anak Jajan Ciki Itu kan plastiknya Gak bisa diapapakan Terus gimana Nah Itu Bisa Kita Buat Menjadi Eco Bricks Khusus Eco Bricks Ini Sederhana Sebenarnya Botol Apapun Diisi Sampah-sampah Plastik Dicacah dulu Dalam kondisi Bersih dan Kering Kemudian Nanti botolnya Bisa kita Jadikan Misalnya Kursi Misalnya Meja Nanti Contoh-contohnya Saya kirim Di grup WA Kita ya Kan ada grup WA Kita Oke Bisa dilanjut Lanjut Nah Reduce Tadi Yang Reduce Seperti Saya Pakai Botol Minum Sendiri Kemana-mana Bukan hanya Di rumah Di pertemuan Kemana-pun Pergi Membawa Sendiri Jadi Tidak perlu Membeli Yang sekali Ditegak Kemudian Dibuang Langsung Jadi Sampah Langsung Jadi Masalah Harus Dibiasakan Saya Gak Tahu Ini Kalau Besar Apa Perlu Sinar Mas Memberikan Hadiah Seluruh Warga Itu Dengan Botol Misalnya Saya Kira Warga Masih Senang Tapi Hukumnya Wajib Dipakai Oh Senang Ya Tapi Wajib Dipakai Sehingga Nanti Tidak Lagi Menimbulkan Gak Ada Lagi Yang Gelas Plastik Botol Plastik Begitu Nah Nanti Saya Juga Minta Kesempatan Diizinkan Untuk Dengan Ibu-ibu Bukan Saya Pengen Selingkuh Dengan Suaminya Bapak Bapak Pak RT Pak RT Tidak Tetapi Saya Membaca Yang Lebih Banyak Urusan Sampah Ini Ibu-ibu Termasuk Yang Tayang Ini Bagaimana Ibu-ibu Kalau Belanja Membawa Tempat Dari Rumah Sehingga Tidak Bawa Banyak Kantong Plastik Setuju Seperti Begitu Apakah Kantongnya Memungkinkan Diadakan Biar rapi Semua Nah Itu nanti Kita diskusi Lanjut Seru Seru Bisa Bisa Dilanjukan Nah Ini dia Saya Tetap Memberitahu Ini Bahwa Ada Hal-hal Yang bisa Dikumpulkan Menjadi Contoh Seperti Ini Dijadikan Keransingan Tangan Contohnya Seperti Yang Tayang Ini Gampang Dibaca Ini Tentang Apa Ada Masih bisa Lanjut Sekali Lagi Next Contohnya Ini Cuma Yang Sandal Ini Merknya Mama Jadi Bapak Bapak Jangan Iri Kok Merk Gak ada Merk Papa Gitu Gak ada Tetapi Tetapi Saya Tidak Berani Merekomendasikan Ini Bila Ibu-ibu Rajin Membuat Begini Nanti Kedepannya Pak Imam Saya Sudah Diberi Ilmu Sudah Melakukan Tapi Sulit Menjualnya Waduh Saya Repot Urusannya Pak Panteng Kami Fasilitasi Tetapi Ini Bagian Dari Ilmu Kalau Memang Ada Pihak Lain Misalnya CSR Sinar Maslen Berkenan Untuk Memfasilitasi Ini Saya Bisa Membantu Misalnya Ada Ilmu Khusus Tukang Begini Kebetulan Saya Tidak Tukang Begini Tetapi Banyak Mitra Saya Yang Tukang Memberi Ilmu Seperti Ini Ini Nanti Mohon Isin Pak RT Pak Saya Kalau Dialog Dengan Ibu-Ibu Ini Bisa Saya Bayangkan Kalau Ibu-Ibu Tertarik Nanti Bisa Belajar Khususnya Tentang Yang Ini Jadi Bungkus Torabika Kapal Api Tidak Disopek Tetapi Dipotong Rapi Kemudian Bisa Dijahit Ada Molto Ada Apapun Yang Berjenis Begini Jadi Yang Pertama Bisa Dijadikan Ego Bricks Yang Kedua Bisa Dijadikan Yang Seperti Ini Tapi Saya Pernah Pengalaman Ibu-Ibu Kecedot Pas Menjual Maka Saya Tidak Berani Lagi Ini Bisa Jadi Duit Loh Enggak Berani Saya Ngomong Begitu Ini Sekedar Tahu Bahwa Bisa Bisa Next Ini Yang Barusan Saya Terangkan Ada Contoh Tempat Lain Kalau Yang Kanan Ini Yang Dari Sampah Dapur Tadi Yang Bonggol Bayem Yang Hirisan Wartel Atau Kulit Pisang Nah Itu Cukup Dikomposkan Sederhana Komposnya Dipakai Lagi Di Kampung Dadap Timur Kalau Pengen Lebih Cantik Lagi Mungkin Kita Bisa Ajukan Ke Sinar Maslen Namanya Tong Komposter Sekian Kaka Cukup Satu Nah Gitu Tongnya Kalau Sudah Pernah Tahu Warnanya Biru Tutupnya Putih Dalamnya Ada Pipa Pipanya Itu Komposter Ringan Itu Harganya Enggak Mahal Nah Yang Kiri Itu Kan Ada Gambar Kardus Ada Gambar Botol Saya Akan Berbagi Di Beberapa Tempat Yang Begitu Dikirim Ke Bang Sampah Jadi Di Kampung Dadap Timur Bisa Dibentuk Bang Sampah Tetapi Ada Juga Siapa Suaranya Mendengung Tapi Ada Juga Di Tempat Lain Kebetulan Di Tempat Saya Tinggal Di Perumahan Mustika Tiga Raksa Ada Salah Satu Blok Itu Setiap Hari Minggu Yang Begini Yang Ada Nilai Duitnya Ini Dikumpulkan Oleh DKM Dengan Membawa Gerobak Amal Jadi Keliling DKM Gerobak Amal Gerobak Amal Dan Tentu Semua Disampaikan Melalui Media Di Masjid Atau Musola Yang Begini Yuk Kita Berinfak Kita Beribadah Melalui Gerobak Amal Ngumpul Nanti Dijual Duitnya Kemana Monggo Diputuskan Bersama Sama Silahkan Putuskan Masuk Masuk Masjid Boleh Putuskan Masuk Kekasnya Pemuda Mangga Jadi Perlu Persetujuan Bersama Tetapi Semua Yang Berjenis Begini Dikumpulkan Jangan Dibuang Langsung Itu ya Beberapanya Boleh Dilanjut Siap Nah Ini R tambahan Tadi Tadi kan R1 R2 R3 Nah ini Plusnya Ini 3R Plus Nah Apa ini Namanya Responsible Ini Penanggung 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 Jawab Siapa Program Ini Yang Menanggung Jawab Di Kampung Dadap Timur Harus Diputuskan Bersama Sama Misalnya Penanggung Jawab Nya Pak RT Atau Penanggung Jawab Nya Ketua Karang Taruna Nah Untuk Apa Untuk Nanti Melakukan Kontrol Monitor Apakah Benar Jamaah Di Dadap Timur Melakukan Ilmu Ilmu Atau Pengetahuan Yang Ini Barusan Kita Diskusikan Seperti Itu Jadi Tetap Harus Ada Penanggung Jawab Khusus Sektor Urusan Sampah Ini Begitu Kira-kira Bisa Bisa Dilanjut Ini Salah Satu Salah Satu Metode Urus Sampah Itu Dengan Sarana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Tadi Tapi Ini Butuh Modal Banyak Ini Butuh Lahan Luas Juga Yang Ini Tidak Tidak Begitu Banyak Saya Rekomendasikan Untuk Di Kampung Dadap Timur Karena Lahan Sudah Sangat Mahal Kecuali Ada Yang Menghibahkan Lahan Kemudian Minta Bantuan Kepemerintah Kota Tangsel Dibangun Sarana Kemudian Yang Penanggung Jawab Tadi Membentuk Struktur Pengelola Cukup Lahan Di situ Dikelola Itu yang Di belakang Ketano Kan Punya BSD Itu punya BSD Cukup Ini Cukup Tempat Kita Cukup Ini Boleh Ini Ini Sebuah Opsi Jadi Opsi Sarana Itu Bagaimana Mengelola Sampah Yang Menjadi Masalah Pertama Mengurangi Kemudian Mengelola Karena Karena Bagaimana Mengelolanya Dengan Cara Mengolah Nah Ini Salah Satu Opsi Untuk Mengelola Dengan Cara Mengolah Seperti Yang Saya Tayangkan Boleh Dilanjut Dulu Oke Lanjut Dulu Nah Tadi Yang R Keempat Yang Responsible Tadi Membentuk Tim Ketua Sekretaris Bara Anggota Salah Satunya Mengkampanyekan Kepada Warga Untuk Terus Memilah 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 Atau Memisah 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 Jadi Setelah Mengurangi Banyak Tetap Timbul Sampah Ya Ini Dipisah Organik Yang Deket Tower Kalau Sudah Dipisah Itu Yang Angkut Akan Menjadi Ringan Yang Organik Tinggal Yang Non Organik Benar-benar Tidak Bisa Dimanfaatkan Itulah Yang Terkirim Ke TPA Tetap Ke TPA Pak Imam Ya Tetapi Tinggal Sedikit Sekali Begitu Gambarannya Jadi Pengelola Yang Dipimpin Penanggung Jawab Tadi Terus Menerus Melakukan Kampanye Untuk Memisah 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 Begitu Yang ini Next Lanjut Lanjut Nah Kalau Dengan Metode TPST Ada Komponen Komponen Yang Harus Dibiayai Masyarakat Bersama Yang Saya Ambil Dari Beberapa Kegiatan Studi Di TPST Seperti Ini Yang Kerja Digaji Terus Faktor Roda Tiga Yang Germo Itu Gerubak Bermotor Maksudnya Ya Bukan Germo Yang Lain Bukan Nah Gerubak Bermotor Kan Perlu Biaya Bensin Kemudian Untuk Mencacah Organik Agar Cepat Menjadi Kompos Itu Ada Mesin Pencacah Mesin Itu Ada Dua Jenis Ada Yang Nyolok Listrik Ada Yang Diisi Bensin Atau Solar Nah Kemudian Listriknya Sendiri Di Kayak TPST Tadi Kan Ada Perkantorannya Butuh Listrik Kemudian Telepon Misalnya Ketua Ya Untuk Koordinasi Kemudian Mempercepat Pembusukan Kompos Itu Membeli Ini Mikroorganisme EM4 Ini Biar Cepat Kompostingnya Kemudian Yang kerja Adalah Air Minum Kemudian Pemeliharaan Suaranya Pak Imam Oh Maaf Sebentar Ya Itu Penyusutan Jadi Alat-alat Yang Pasti Rusak Umur Tiga Tahun Lima Tahun Itu Kan Harus Diganti Masa Minta Lagi Nah Kemudian Ada Biaya Buang Residu Yang Saat Ini Sudah Ada Kemarin Saya Belum Dapat Itu Berbiaya Berapa Sekali Membuang Dari Dadap Timur Ke Cipecang Saya Belum Dapat Infonya Kemarin Tetapi Jelas Ada Itu Kira-kira Biaya Untuk Pengelolaan Sampah Bila Menggunakan Sistem TPST Nah Kalau Itu Total Biaya Dibagi Jumlah Keluarga Ketemulah Perkeluarga Iuran Sebulan Sekian Begitu Gambarannya Bisa Dilanjut Lanjut Lanjut Ini Kalau Sudah Dipisah Ini Beberapa Contoh Di TPST Saya Kumpulkan Nanti Boleh Dikirim Ke Teman-teman Di Dadap Timur Yang Ijo Organik Ternyata Sampah Organik Itu Banyak Prosentasenya Sampai Tinggi Grafiknya Kemudian Ada Plastik Ada Kertas Ada Kaca Ada Kaleng Baru Kemudian Ada yang Warna Merah Residu Residu Adalah Apa-apa Yang Sudah Tidak Bisa Di Apapakan Lagi Sudah Itu Benar-benar Sampah Dan Itulah Yang Dikirim Ke Cipecang Jadi Kalimat Langsungnya Kira-kira Kalau Antara Saudara Saudara Aku Yang Di Kelurahan Serpong Tepatnya Di Dekat Kapling Yang Di Cipecang Pa Selama Ini Aku Ngirim Terus Masalah Ketempatmu Tetapi Setelah Pelatihan Setelah Ada program Kampung Tangguh Saya Insyaallah Akan Mengurangi Yang Terkirim Kesana Gak Bisa Noli Punten Sekali Lagi Maaf Belum Bisa Noli Tetapi Paling Tidak Kami Seluruh Warga Dadab Timur Akan Berupaya Semaksimal Mungkin Mengurangi Tinggal Warna Merah Kira-kira Seneng Gak Disana Kalau Kita Sampaikan Begitu Yakin Seneng Begitu Ya Kira-kira Ya Terus Masih ada Lagi Slide Ini Apa Ya Kelihatan Ini Gambarnya Semua Bapak Teman-teman Kelihatan 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 Omku Coba Ngaku Ini Foto Siapa Coba Ngaku Gak Tau Gak 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 Apa Ini Perlu Diprint Diprint Dicetak Kemudian Dibuat Rame-rame Di Sudut-sudut Di Kampung Dadap Timur Boleh Tuh Coba Pak Pane CS Dari CS Boleh Buat Contoh Apa Mungkin Nanti Masih Ada Slide Satu Lagi Ya Ternyata Sudah Selesai Kira-kira Seperti Itu Yang Kita Akan Lakukan Di Dadap Timur Yakni Dahan Dari Kondisi Sekarang Yang Tadi Sudah Terang Satu Golongan Penimbul Sampah Berarti Penimbul Masalah Baik Apa Enggak Baik Menimbul Masalah Tidak Baik Maka Yang Baik Apa Yang Baik Ayo Mengurangi Begitu Kira-kira Secara Umum Yang Bisa Saya Bagi Untuk Teman-teman Di Dada Oke Terima Terima kasih Mbak Imam Ini Benar-benar Fakar Persampahan Kita Dari Kabupaten Tangerang Bisa Kita Tularkan Di Daya Tangerang Selatan Siap Teman-teman Dari Kampung Siapa Dan Untuk Siapa Dan Menangani Siapa Gitu Ya Permasalahan Ini Kita Failot Project Pertama Untuk Kampung Angguk Ini Di Kampung Dadap Ada Sebenarnya Tidak ada Masalah Sampah Disitunya Semuanya Sudah Disiapkan Tetapi Kita Untuk Menuju Kana Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Ini Cipor Cerdas Modern Religius Berarti Kita Dari Kita Dan Kita Harus Menangani Juga Yang Kedua Pada Saat Ini Yang Ada Kondisi Yang Ada Ini Kita Sudah Bagus Tapi Bagaimana Cara Meningkatkan Lebih Bagus Lagi Artinya Pak Imam Tadi Bilang Kalau Kita Ada Permasalahan Sampah Dari Kampung Dadap Kita Kirim Ke Cipocang Berarti Sepanjang Perjalanan Dari Kampung Dadap Menuju Cipocang Kelurahan Serpong Kecamatan Hormatiu Akan Imbas Baunya Itu Akan Menikmati Gitu Pak Imam Jadi Yang Selanjutnya Pak Imam Tadi Sarankan Bagaimana Kita Menanggulangi Untuk Sampahnya Jadi Beliau Bilang Pembuangan Sampah Pada Tempatnya Itu Mungkin Bagus Pada 2019 Kebawah Tapi Pada Saat Ini Pak Imam Menghimbau Pembelas Sampah Bersama Tempat Tempatnya Dan Beberapa Kasih Rekomen Untuk Sekolah Sekolah Adiyata Yang Sudah Mendapatkan Riwat Pengakuan Dari Bupati Kabupaten Tangerang Bagaimana Peran Nanti Kita Semuanya Di Sini Nanti Sama-sama Kita Akan Baru Tadi Beliau Bilang Sumber Sampah Ini Dari Siapa Dan Menangani Siapa Kalau Kita Di Kampung Dadap Otomatis Sumber Sampah Ini Dari Warga Kita Kampung Dadap Ini Masyarakat Situ Juga Yang Menyiapkan Tempat Berarti Pak RT Menyiapkan Tempat Yang Dipasilitasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Otomatis Warga Tempat Membuang Kesitu Dan Ini Tanggung jawab Siapa Berarti Kita Semuanya Sama-sama Ininya Baru Tadi Ada Pak Imam Saran Untuk Sinar Maslen Ini CSR Sinar Maslen Harus Menyiapkan Untuk Temblor Tempat Minum Ini Mbak Sekedar Kami Mengingatkan Setiap Kami Ada Event Festival Hijau Bulan Menanam Pohon Dan Yang Lain Itu Semua Peserta Itu Kami Sudah Menyiapkan Memfasilitasi Dan Mensosialisasikan Tidak Membawa Botol Minuman Tetapi Kami Sudah Menyiapkan Temblor Berikut Isinya Mbak Jadi Di lokasi Itu Kami Dari Rumah Itu Mereka Sengaja Menyampaikan Kepada Guru-gurunya Pendamping Jadi Setiap Event Itu Mbak Imam Kalau Kita Ada Festival Hijau Kita Kurang Lebih 500 Orang Satu Sekolah 50 Guru Pendamping Dua Guru Pendamping Ini Kita Sudah Sampaikan Bahwa Mereka Tidak Boleh Bawa Makanan Yang Tempat Kita Kegiatan Dan Itu Semuanya Kita Yang Pengurangan Sampah Nah Insyaallah Nanti Khususnya Nanti Di Kampung Dadap Kita Harus Sama-sama Komit Saya Juga Setuju Kemana-mana Saya Bawa Tempat Minum Tapi Nanti Permasalah Nanti Kita Mungkin Harus Siapkan Untuk Penampungan Minum Mungkin Itu Aja Tanggapan Kita Saya Sebagai Untuk Tampingan Untuk PIS Di Kampung Dadap Ini Mungkin Teman-teman Semuanya Pak RT ARW Dan Tokoh Masyarakat Maupun Pak Haji Rodali Ketua DKM Masjid Dari Kampung Dadap Pak Romli CS Kita Mungkin Di Sesi Ini Waktu Yang Diberikan Pak Imam Ini Sangat Berharga Sangat Sibuk Sekali Tapi Alhamdulillah Pada Siang Ini Bisa Kita Diskusi Sama-sama Untuk Kampung Angguh Kampung Dadap Telurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Untuk itu Saya akan Mulai Buka Dialog Diskusi Jadi Jadi Nanti Bapak Ibu Teman-teman Kita Satu-satu Aja Kita Buat Yang Terbaik Kita Santai Aja Nanti Pertama Ini Kita Tampung Tiga Orang Aja Dulu Pak Imam Mungkin Ada Yang Bertanya Seperti Apa Dan Ini Mereka Sudah Tidak Sabar Pak Imam Hari Jumat Malam Saya Silaturahmi Kampung Dadap Ini Waduh Baru Kita Parkir Mereka Sudah Uber Pak Ini Kapan Dimulai Pak Imam Ini Pak Imam Sudah Siap Ini Jadi Bang Ramli Dan Teman-teman Dari Kampung Dadap Kita Buka Pertanyaan Di sesi Pertama Ini Tiga Orang Aja Dulu Gitu Ya Silahkan Apa Kira-kira Yang Ingin Ditanyakan Ini Ayo Nanya 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 Yuk Paramli Bapak-bapak Ibu-ibu Ditanya Pak RT Ada Ibu-ibu Ada Teman-teman Ini Orang Kecil Banget Oh Belum Belum Suaranya Kecil Banget Masih Pemanya Pak RT Ada 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 Coba Dibuka Dulu Bang Romli Pertanyaan Pertama Bang 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 Pak Imam Ya Silahkan Terkait Sampah Kita Sampahnya Pak Ini kan Baru Cuma Angkut Simpen Buang Angkut Simpen Buang Untuk Kedepan Kira-kira Tanggapan Pak Imam Gimana Mau Apakah Ada Pengurus Sampahnya Pak Oke Yang kedua Terima kasih Pak Imam Mungkin Dua Tiga Orang Dulu Pak Imam Kita Tampung Pak Imam Nanti Bisa Menjawab Bagaimana Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Imam Waalaikumsalam Saya Saya Bisa Baru Bertatap Muka Dengan Malui Media Ini Kepada Bapak Imam Yang Menanggulangi Masalah Sampah Ya Khususnya Di Wilayah Kampung Dadap Yang Dipantau Dengan Bapak Panek Yang Kebetulan Saya Juga Kenal Ya Alhamdulillah Bapak Panek Itu Bisa Memperhatikan Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Depan Rumahnya Untuk Kegiatan Kebersihan Saya Sudah Melakukan Dari Pemuda Karang Karuna Dan Khususnya Warga Kampung Dadap Timur Alhamdulillah Di saat Itu Memang Memang Berserakan Masalah Sampah Sampah Setelah Ada Rempukan Dari Toko Masyarakat RT RW Yang Ada Di Wilayah Kami Alhamdulillah Sekarang Sudah Hampir Ya 75 Atau 60 Persen Saya Belum Bisa Memperkirakan Semua Bisa Memprediksi Seperti Itulah Apa Salahnya Karena Kendala kita Ini Di saat Kampung Dadap Timur Ini Memang Terutama Kendaraan Yang Saya Yang Saya Utamakan Dalam Hal ini Kendaraan Memang Untuk Roda Tiga Pengangkut Sampah Saya Memang Belum Ada Ya Namun Kalau memang Sudah Ada Fasilitas Itu Alhamdulillah Bisa Meningkat Jadi 90% Tapi Pada saat Ini Alhamdulillah Yang saya Informasikan Kepada Warga-warga Saya Sekarang Sudah Bisa Mengurangi Sampah-sampah Gapurnya Seperti Yang Dikasih Diberitahu Dengan Petugas Sampah Harus Dikantong Dengan Kantong Resek Setiap Warga Setiap Rumah Tangga Alhamdulillah Sudah dilakukan Hal itu Juga Bisa Mempermudah Petugas-petugas Kami Yang Sudah Ada Di wilayah Kami Awal hasil Tinggal Tinggal Untuk Jadi 0% Bagaimana Caranya Apalagi Pak Panek Memang Selalu Mantau Alhamdulillah Pak Panek Selalu Mantau Dan Saya Jangan Sampai Disebut Kabung Dadap Banyak Sampah Mohon Bantuan Dari Pak Panek Dari Hal kendaraan Itu Pak Terima kasih Banyak Pak Assalamualaikum Pak Haji Ini dengan Pak Haji Rodiri kan Iya Pak Jero Dari Iya betul Saya Pak Jero Dari Oke Ada satu lagi Biar kita tiga Biar dijawab Mbak Imam Satu lagi Oke Dua aja dulu Pak Imam Mungkin Dua aja dulu Pak Imam Yang pertama tadi Pak Imam Pertanyaan pertama tadi Saya agak suara aja Agak kecil Gak sempat Bapak siapa tadinya Tapi pertanyaan beliau itu Karena saat ini Sebentar Kita Sambil ini Diskusi Nanti biar Kedengar Pak Imam Biar dengar Ini Jadi Pak Imam Yang pertama tadi Bapak itu Pada saat ini Di Kampung Dadap Mereka sudah Melakukan Dengan Himbauan Ataupun Saran dari RT RW Maupun Pemerintah setempat Artinya Mereka sudah Menyiapkan Kantong Plastik Hanya Disimpan Dan dibuang Ketempat penampungan Nah pada saat ini Bapak itu Berkeinginan Seperti sesuai dengan Foto-foto yang Bapak tampilin tadi Yang bersih Sejuk Asri Hijau itu Nah seperti apa Mereka Bisa melakukan Solusi Menuju ke sana Itu yang pertama Nah yang kedua Ini Bapak Haji Rodirik Ketua DKM Masjid Kampung Dadap Nah sama beliau ini Saya sering banget Diskusi dialog Ininya nih Nah mereka tadi Beliau tadi bilang itu Kendala di Pertama di Kampung Dadap ini Untuk Pengangkutan Sampah-sampah Dari gang ke gang Artinya Beliau itu Butuh Transportasi Pengangkutan ini Biar tidak Bercerceran Biar tidak Berantakan Nah beliau ini Ada saran Pada saat ini 75% Baik itu Himbawan Dari RT RW Dari Lurah Dan Camat Di Kampung Dadap ini 75% Sudah melakukan Faiman Tetapi Dengan adanya Sosialisasi Kampung Tangguh ini Yang diperakan Pakar saya oleh CSR Sinar Maslin Beliau Pengen ada target Naik Gitu Pak Kalau ibaratnya Grafit itu Pengen mau tambah 90% Atau Bahkan 100% Gitu Jadi Jiro tidak ada Sampah yang bapak tadi Kira-kira itu Seperti apa Kira-kira Ininya Gitu Pak Imam Jadi Mohon tanggapan Dan ini Jawaban dari Pakar kita ini Ya Mudah-mudahan Pengelolaan sampah Berbasis masyarakat ini Saya yakin dan percaya Kita semuanya bisa Kalau kita sama-sama mau Mau kok Mbak Lanjut Satu-satu Yang pertama Tadi Poin utamanya Apa tadi Poin utamanya Tadi Bapak itu bilang Pada saat ini Beliau bilang Sudah melakukan Himbauan Untuk dari RT dan RW Artinya Mereka sudah Menampung Menyimpan Dan Mendrop ke TPS Sementara Nah Beliau mungkin Ada berkeinginan Yang saya tangkap itu Biar ini Tidak pull Sampah ini Terus masuk ke situ Apa yang kira-kira Menurut Pak Imam Solusinya Untuk Menurut Sampah ini Sudah ketangkap Baik Terima kasih Jadi Yang Yang Sesi pertama Pertanyaannya Kira-kira Respon saya Begini Kunci utama Dari persoalan Besar Sampah Itu adalah Pikiran Kita Saya berhenti Untuk Direnungkan Kunci pertama Dari pikiran Kita Kalau Pikiran Kita Menganggap Tidak apa-apa Ya sudah Hidup ini Ya nyampah Terus saja Gak apa-apa Tetapi Bila Ada Contoh Lain Yang Tempatnya Asri Bersih Indah Dipandang Itu Lebih Baik Dan sudah Banyak Tempat Yang Begitu Kalau Kampung Dada Timur Dibandingkan Dengan Sebelahnya Yang Komplek Tentu Yang Dikomplek Bersih Kenapa Dia Bersih Karena Ada Tata Kelola Yang Lebih Rapi Itu Tengah Jauh-jauh Membandingkannya Tetapi Tengah Harus Sama Langsung Dengan Komplek Karena Di Komplek Itu Yang Saya Tahu Biaya Untuk Urus Itu Juga Ada Dan Lebih Tinggi Nah Sisi Lain Ada Loh Yang Lebih Mudah Sederhana Bisa Dilakukan Apa Merubah Perilaku Merubah Pikiran Kita Yang Namanya Pengajian Ibu-ibu Misal Arisan RT Misal Disukuh Minuman Yang Temasnya Langsung Timbul Sampah Nah Diganti Saja Dengan Gelas Yang Awet Misal Begitu Itu Sederhana Sekali Pak Imam Tapi kan Jajan Anak-anak Ibu-ibu Aja Jajan Nah Disepakati Saja Tidak Usah Pakai Yang Namanya Wadah Sekali Buang Foto-foto Yang Kemarin Kita Dapat Di Hari Survei Nanti Juga Akan Saya Kirimkan Ke Grup WhatsApp Pasti Yang Anggota Grup WhatsApp Tahu Oh Iya Ini Yang Jualan Si Anu Oh Iya Ini Alatnya Ini Ini Yang Bikin Masalah Ini Nah Maka Apakah Kita ingin Berubah Atau Pengen Terus Menimbul Masalah Katanya Yang Baik Harus Berubah Nah Berubahnya Yang Paling Mudah Sekali Lagi Itu Adalah Pikiran Kita Nah Bagaimana Satu Kampung Bisa Berubah Pasti Pembilang Dan Penyebutnya Harus Sama Kalau Pembilang Dan Penyebutnya Sudah Sama Dienter Itu Mudah Kalau Pikirannya Warga Sudah Sama Dari Pimpinan Ketua RW RT Kemudian Tokoh Masyarakat Pemuda Warga Semua Pikirannya Sama Oh Iya Ini Kotor Kita Ini Kalau Dipotret Ternyata Yuk Kita Berubah Kebetulan Ada Program Kampung Tangguh Kita Diberi Contoh Yang Bersih Bersih Dari Foto Tempat Lain Kayaknya Asik Kayak Begitu Dan Ada Ilmunya Ada Pengetahuannya Tinggal Proses Dijalankan Satu Satu Nah Kalau Itu Bisa Dijalankan Saya Yakin Bisa Berubah Tanpa Harus Biaya Tinggi Nanti Beberapa Saya Akan Kirim Contoh Di Sekolah Yang Itu Dunia Pendidikan Tempat Belajar Untuk Bisa Dipraktekan Di Luar Sekolah Oh Sekarang Tidak Pakai Tempat Sampah Iya Karena Ada Tempat Sampah Memancing Gampang Membuang Buang Sampah Garing Nimbul Sampah Sama Dengan Nimbul Masalah Kan Tidak Baik Nimbul Masalah Begitu Kira-kira Ya Oke Tetap Tadi yang R keempat Harus ada Penanggung jawabnya Jadi Mengkampanyei Terus Warga Ibu Ibu Anak Anak Eh Anu Jangan Pakai itu Sudah Nggak ada lagi Oh ya Sudah Kepepet Ada lagi Yang minum Kan sulit Kalau nggak ada sedotan Bisa jadi Kita ganti Dengan sedotan Yang ulang pakai Sekarang Sudah banyak Yang sedotannya Bisa dipakai ulang Selama ini Contohnya Kemarin Saat kita Apa Survei Berkeliling itu Sebelum masjid Sebelum masjid Itu ada Ada yang Pedagang Kemudian Ada yang Membeli Membeli minuman Wadahnya plastik Kemudian Nggak bisa Ditenggakkan plastik Maka Disedot Dikasih sedotan Karena kan Kalau plastik Ditenggak Begitu kan Ya Bisa basah Kemana-mana Dikasih sedotan Itu plastik Dan sedotan Otomatis Akan Jadi Sampah Otomatis Akan Jadi masalah Satu aja Yang beli minum Itu Dua Sampah Atau Dua masalah Berapa Kali yang Membeli Pak Imam Itu kan Rezeki saya Jual beli Masa mau Di stop Bukan Stop Jual beli Bukan Tetapi Perilaku Yang menimbulkan Sampah Solusinya Apa Yang beli Wajib Bawa Tempat Oh gitu Ya Bawa gelas Kan bisa Dari rumah Mosok Nggak punya Gelas Kan Isinya Kalau Seplastik Itu Banyak Nggak mungkin Gelas kecil Ayah yang Gede Yang Gedean Dikit Intinya Yuk Berupaya Bukan Ngelas Nanti Kalau Ngelas Ya Nggak Ketemu Nggak Selesai Oke Oke Jadi Kegiatan Kegiatan Yang Yang Sederhana Bisa kita Lakukan Itu aja Dari Mulai Yang Perkecil Dimulai Diri Sendiri Dan Dilakukan Dari Sekarang Setelah Meeting Ini Langsung Melakukan Boleh Ya Seperti Saya Sudah Melakukan Saya Kadang-kadang Membeli minuman Saya Wadai Ini Ini yang Saya Pegang Nggak Pakai Plastik Nggak Nah Dari sudut Keagamaan Puntun Pak Ustad Atau Pak Haji Bukan Dalam Rangka Menggurui Mengajari Bukan Sama-sama Saya Juga Sedang Belajar Saya Melihat Kalau Ini Bisa Dilakukan Ada Beberapa Sudut Pandang Keagamaan Pertama Kampung Menjadi Bersih Setahu Saya Belajar Agama Pertama Itu kan Urusan Bersih Kan Ya Kalau Mau Sholat Harus Bersuci Bersih Toharok Itu kan Ya Ini Sisi Lain Katanya Sebagian Dari Iman Yuk Kita Coba Mulai Dari Lingkungan Terkecil Ya Ini Di kampung Kita Kalau Sudah Bersih Semuanya Enak Berikutnya Mau Ngapain Mau Ditanemin Kanan Kiri Jadi Ijo Bisa Saya Yakin Banyak Pihak Yang Akan Tertarik Ini Sudah Bersih Banget Tinggal Ditambahin Ijo Karena Kami Punya Konsep Setelah Clean Kemudian Green Kan Enak Green Green Ada Yang Hias Green Ada Yang Tanaman Tanen Asik Kan Nanti Kedepan Ini Akan Mewujud Jadi Kampung Tangguh Begitu Yang Sebenarnya Mohon maaf Tidak Bisa Saya Belah Satu Dan Dua Pertanyaan Ini Untuk Respon Saya Untuk Menyentuk Tetapi Yang Kedua Tadi Bagaimana Sarana Angkut Yang Kurang Di Internal Di internal Kampung Itu Sarana Angkutnya Kurang Gini Bapak Yang Kedua Mohon Maaf Justru Kalau Kami Menyarankan Jangan Diperbanyak Sarana Untuk Kurus Sampah Karena Malah Memancing Mudah Nimbul Sampah Nah Gampang Ntar Gue Buang Di Sudut Sono Masjid Itu Kan Ada Tempat Sampah Itu Belokan Deket Warung Sianu Kan Gue Bisa Buang Kesitu Karena Ada Jadi Justru Ayo Kita Kurangi Bahkan Tadi Kalau Bisa Misalnya Sekarang Dari Steel Container Yang Di TPS Seminggu Sekali Sebulan Empat Kali Kalau Bisa Nanti Berkurang Syukur Sebulan Hanya Satu Kali Begitu Gambarannya Jadi Punten Agak-agak Kebalikannya Kalau 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 Dulu Ilmunya Buang Sampah Pada Tempatnya Maka Mudah Sekali Membuang Yang Penting Kan Pada Tempatnya Nah Tempat Itu Kan Dimanapun Karena Disiapin Tempat Ya Menjadi Mudah Buang Salah Tidak Tempat Sampah Numpuk Isi Sampahnya Salah Tidak Karena Ilmunya Buanglah Sampah Pada Tempatnya Masyarakat Mengikuti Ilmu Itu Betul Itu Jadul Itu Jaman Dulu Itu Sejarah Ayo Kita Ganti Yang Bener Jangan Banyak Nimbul Sampah Karena Nimbul Sampah Sama Dengan Nimbul Masalah Nimbul Masalah Itu Tidak Baik Tidak Baik Hubungannya Ada Rokip Ada Silahkan Minuman Kalau Tidak Baik Hubungannya Sama Rokip Apa Sama Apet Ya Hubungannya Mencatat Perbuatan Tidak Baik Apalagi Sudah Tau Sudah Terang Seperti Ini Nanti Nanti Akan Seperti Apa Teknisnya Tentu Tidak Mudah Bila Kita Berjauhan Begini Saya Berupaya Tadi Saya Juga Diingatkan Oleh Pak Pane Kapan Pak Imam Berjadwal Kesana Saya Saya Rencanakan Kita Lebih Santai Saja Di Hari Sabtu Atau Hari Minggu Ya Kan Bayar Apakah Setelah Bayar Selesai Tidak Juga Karena Setelah Membayar Diangkut Nyampe Ke TPA TPA Longsor Longsor Masalah Apa Kita Akan Terus Begitu Ano Admin Aspi Bisa Tayang Yang Saya Kirim Di WA Terakhir Ya Sebentar Ya Mbak Yang Dikirim Ini Ya Eko Break Potol-potol Itu Bisa Jadi Untuk Dua Penanya Tadi Sementara Seperti Itu Bisa Diterima Ya Pak Pak Haji Haji Dora Bisa 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 Bapak Nek Alhamdulillah Insya Allah Nanti kita Sama-sama Ke Lokasi Kita Aplikasikan Nanti Untuk Yang disampaikan Pak Imam Bersosialisasi Pak Bersosialisasi Pertama Teknik-tekniknya Agar Bisa Mengurangi Pak Sampah-sampah Yang Perjanceran Karena Sekarang Ini Alhamdulillah Sudah Berkurang Kampung Adap Sebetulnya Karena Sudah ada Pengelola-pengelola Walaupun Memang Diangkotnya Seminggu Dua Kali Lumayan Daripada Waktu 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 Bapak Belum Ada Di rumah Di sini Siap 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 Oke Terima Kati Ya Coba Yang Tanya Ini Ini dia Ya Mbak Coba Bapak Bapak Teman-teman Remaja Perhatikan Ini Boleh Gambarnya Dijalankan Terus Dijalankan Next Nah Terus Ya Terus Nah Terus Ya Itu foto saya Bapak Terus Nah Ini Satu lagi Ya Cukup Cukup Jelas kan Cukup terang Gambarnya ya Boleh Pack satu Pack satu Pak Bane Kembali ke satu Kembali satu foto Ya udah Jadi ini Ini Udah itu tadi Yang tadi Udah Ini Ada Meja Yang di depan saya Yang saya duduk Itu Kursi Tetapi Kalau Untuk yang Seperti ini Sebaiknya Botolnya Yang 1500 Atau 1,5 Atau 1,5 liter Nah Kemudian Tadi Ya Yang besar Sehingga Jadi caranya Sampah Yang Plastik Tadi Semuanya Dicacah dulu Dikunting-gunting Biar Kecil-kecil Kemudian Dimasukkan Kecil-kecilnya Seruas jari Dimasukkan ke botol Kemudian Ditekan Pakai kayu Sampai padat Nah begitu padat Ditutup lagi botolnya Semua Diperlakukan Begitu Saya Menghitung Kalau yang Tempat duduk saya itu Seperti yang Di depannya Ibu Kurdung Merah Itu jumlahnya 19 botol Satu kursi Sembilan Jadi tutupnya Di bawah Ya Tutupnya Di bawah Pantatnya Di atas Nah Untuk Variasi Bisa lagi Dikreasi Pantatnya itu Dikasih warna Khusus Plastik Warna Merah Ditaruh Di satu Pantat Nah Nanti Nanti kan Di Dari atas kan Kelihatan Di pantat Botol itu Merah Warnanya Kita bisa variasi Merah Putih Merah Putih Atau Merah Putih Biru Merah Putih Biru Merah Putih Biru Kalau ingin Lebih Cantik Tetapi Jangan ada yang Nanya Pak Imam Kalau saya Mau bikin kursi Perlu Berapa Lama Saya Tidak Jawab Kenapa Kita bukan Bikin kursi Kita ini Ngurus Sampah Yang ada Setelah Mengurangi Banyak Masih Tetap Ada Diapakan Dipanah Kesini Solusinya Dibawa Kesini Boleh Kursi Boleh Gambar Terakhir Gambar Terakhir Next Nah Kalau Mau Gantinya Bata Pun Bisa Daripada Beli Bata Mahal Ya Boleh Adukan Semen Kemudian Pasir Semen Pakai Ini Tetapi Catatan Harus Kuat Tadi Di Kursi Ditekan Penuh Sampai Dipanatin Apa Ya Semua Plastik Bisa Ya Tapi Jangan Kerul Kerul Masuk Tetapi Dicacah Tadi Dicacah Agar Tingkat Kepadatannya Maksimal Oke Begitu Kembali Kembali Satu Fotonya Kembali Satu Fotonya Nah Bagaimana Mengeratkan Mereka Antar Botol Itu Cukup Botol Ditempel Kemudian Dikasih Lem Korea Lem Apa itu Namanya Yang Ujungnya Lancip Dipotong Kemudian Keluar Cairan Bening Nah Ya Apapun lah Bahasa Masing-masing Ada yang Nyebut Lem Korea Ada yang Nyebut Lem Besi Disret Dari atas Kebawah Lemnya Udah Langsung Itu cepat Merekat Oke Tapi kalau Pengen Lebih kuat Merasa Perlu Yakin Lagi Boleh Geser Ke kiri Lagi Satu Back Satu Fotonya Nah Dia Ini Diikat Jadi Ditambah Diikat Ya Boleh-boleh Saja Biar Gak bergeser Yakin Dicoba Ini Remaja Mungkin Asik Kalau Melakukan Ini Oh Iya Sampah Banyak Banget Tapi Nanti Kalau Nyari Botolnya Susah Ya Ini Gak Tahu Pak Pani Punya Jaringan Gak Ke Bandar Lapak Atau Ke Sampah BSD Misalnya Abu Enko Khusus Botol Kami Order Untuk Apa? Untuk Mempercantik Kampung Tangguh Misal Agar Rapi Kalau rapi Kan cantik Ya Kalau Sekedar Teori Botol Apapun Boleh Tapi Untuk Lebih Cantik Sebaiknya Rapi Lalu Jenisnya Beda-beda Nyarinya Susah Yang Sama Boleh Diganti Dengan Cat Botolnya Le mineral Botolnya Aqua Sama-sama 600 Sun Kua Apalagi Prima Apalagi Tapi Beda Beda Merak Ukurannya 600 Sama Dicatkan Jadi Sama Iya Benar Benar Jadi Biar Enggak Ini Yang Berang Ya Sekilas Begitu Silahkan Oke Oke Mbak Imam Berarti Ini Tadi Menjawab Bisa Pertanyaan Bapak Yang nomor Satu Tadi Sama Pak Haji Dolili Jadi Biar Sampah Itu Bisa Dikurangi Ke botol-botol Minuman Ini Mineral Bisa Kita Fungsikan Jadi Buat Tempat Duduk Kursi Buat Meja Buat Hiasan Pinggiran Pot Bunga Gitu Mbak Imam Ya Daripada Dikirim ke TPA Lebih baik Dijadikan Begitu Tadi Benar Benar Tinggal Kita Sesuaikan Yang sejenis Kira-kira Gitu Mbak Imam Ukuran Botolnya Oke Mbak Imam Jadi Cukup Ini Jawabannya Bapak Ibu Kembali Tadi Memperdalam Jawaban Nomor Pertanyaan Nomor Satu Dan Pertanyaan Nomor Dua Pak Haji Doliri Mungkin Abang-abang Masih ada Lagi Pertanyaan Yang lain Sudah Cukup Anak muda Mestinya Remaja Banyak Pertanyaan Kita Sudah Ketemu Pak Pane Di Rumah Pasti Pasti Pak Haji Pokoknya Saya Anytime Siap Untuk Kampung Radha Kampung Saya Sendiri Kampung Radha Siap Pak Siap Pak Ketua Karang Taruna Bang Ramli Apa yang mau ditanyakan Karang Taruna Tadi Silahkan Silahkan Untuk Pelaksanaan Atau Apa namanya Praktek Itu kira-kira Kapan ya Pak Karena Anak-anak Sudah Tidak sabar Sosialisasi Sosialisasi Dari pakar-pakar Narasumber Baru kita Mulai Tadi kan Kalau Umpamanya Kita hari Jumat Atau Jumat dulu Karena gini Mbak Imam Bu Silpi itu Setiap hari Sabtu Dia kan kuliah Beliau lagi Turisin kuliah Di Berjubuan Jadi Beliau Kalau Umpamanya Kita di hari Jumat Nanti Masjid juga Ada di sana Ini juga Ada Kira-kira Abang-abang Imannya Pendapatnya Tapi Kalau Umpamanya Kata Kelambah Imam Mau ada Pendampingan Atau Saya Datang Kita Tidak ada Masalah Tapi Kita Sepakati Kalau Sepakat Setiap Hari Jumat Abang-abang Di sana Pak RT Pak Haji Jam berapa Kira-kira Ininya Katakanlah Kita nanti Berhenti Sampai Jam Setengah 12 Lagi Kita Teruskan Sekitar Jumat Nanti Kesepakatan Aja Pak Haji Atau Pak RT Ketuh Hari Kamis Gimana Kira-kira Pak Haji Sampai Mau Ya Sebaiknya Habis Sembayang Jumat Habis Sembayang Jumat Ya Bang 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 Hasan Bang Hasan Sarannya Habis Sembayang Jumat Menurut Mbak Imam Gimana Pak Silpi Bagi Saya Tidak Masalah Tidak Bapak Silahkan Mbak Silvi Ya ini Ibu-ibunya Baru ada Bu Yonah Aja ya Sepi Ini Kayaknya Ibu-ibunya Besok Lebih rame Ibu-ibunya Diajakin Pak Pak Hasan Diajakin Bapak Bapak Pak Romli Diajakin Ibu-ibunya Karena kan Yang setiap hari Di rumah Banyakan ibu-ibunya Ya Kak Silvi Karena Kak Silvi Lebih banyak Interaksinya Nanti Dengan ibu-ibu Atau Anak-anak Kita Untuk Sosialisasi Penerapan materinya Nanti Kak Silvi Kira-kira Tapi Yakinan Percaya Kak Silvi Habis ini Saya yakinan Percaya Pasti Nanti Langsung Abang-abang Yang ikut Di Zoom Meeting Pasti Menyampaikan Nanti Untuk join Kegiatan Jadi Kalau pada Jumat Kita mulai Sekitar Jam Berapa Kira-kira Pak Haji Setengah Dua Sekitarnya Setengah Dua Sementara Kita Sama-sama Hari Jumat Sekitar Jam Setengah Dua Kalau Memang Nanti Ada Butuh Pendampingan Kita Pak Imam Di Hari Sabtu Atau Minggu Tidak Ada Masalah Pak Imam Ya Ya Mungkin Itu Nanti Kasih Jadi Kita Plot Sementara Kita Sepakatin Setiap Hari Jumat Banda Jumat Atau Lihat Nanti Waktunya Ini Kita Koordinasi Karena Kebetulan Pak Imam Saya Agak Bersyukur Banget Ketemu Pemuda Pemuda Kampung Dadap Ini Komunikasinya Cukup Efektif Dan Semangatnya Bagus Terkadang Semangatnya Luar Biasa Terkadang Saya Sudah Mau tidur Masih Ada Chat lagi Tapi Saya Senang Banget Berarti Program Kita Ini Beliau Sangat Antusias Mbak Imam Minin Dan Sama Akas Silvi Jadi Nanti Bisa Juga Kita Kalau Butuh Nanti Untuk Ada Teori Apa Ininya Kita Di rumah Pintar Nanti Bisa Kita Pergunakan Sampai Itu Lagi Bang Ramli Sama Pak Haji Doliri Pak Imam Ada Saran Orang Kita Di Serambinya Masjid Atau Di Bukan Di Dalamnya Kita Bisa Pergunakan Kalau Tukar-tukar Pikiran Dialog Untuk Ini Di Masjid Pak Haji Doliri Pak Romli Pak Romli Gimana Pak Hasan Bisa Bisa Gak Pak Haji Rodali Masih Ada Kan Pak Haji Rodali Ketua DKM Mesjin Kampung Dadap Bisa Kira-kira Pak Hasan Mbak Imam Untuk Kita Nanti Sosialisasi Dialog Di Kampung Dadap Kira-kira Kira-kira Kalau kita Mempergunakan Masjid Koridornya Atau Bisa Bisa Kira-kira Enggak Bukan di Dalamnya Di luar Di depan Terasnya Keberan 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 Jadi 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 Nanti Biar Biar Kita Tidak Berrombol Tumpukan Terbanyak Itu Mungkin Nanti Kita Bagi Pak Ya Mungkin Ada Sebagian Nanti Yang Depan Rumah Pintar Ada Nanti Nanti Dipos Dari Manajemen Disuruh Mengurangin Hal ini Tetapi Karena ini Program kita Kami tetap Tapi protokol Kita jaga Pak Kita harus Sama-sama Saya pun Diingatkan juga Kalau pada saat Datang ke tempat Bapak Kalau saya Nggak pakai Masker Diingatkan Pak Ya Karena Kalau kita Memendahului Ini Ke Program kita Ini Harus kami Dulu Yang lebih Dulu Mengikuti Ini Kan Gitu Pak Imam Ya Jadi Nanti Pak Hasan Masih ada Kan Pak Haji Radili Di DKI Masjid Pak Haji Nggak Tau Pak Hidayah Nanti Salam Pak Hidayah Nanti Bang Ramli Ya Itu Udah Masuk Itu Bu Yonah Itu Bapak Silvin Kira-kira Nanti Seperti Itu Kira-kira Ada lagi Yang Ditanyakan Lagi Pak Untuk Dari Saya Sih Pak RT Ada Udara Pak RT Cukup Pak Cukup Pak Cukup Kita Menuju Ke Jumat Bada Jumatan Sekitar Pukul 13 Kita Mulai Ininya Nanti Kita Mungkin Bada Jumat Kan Perlu Sedikit Istirahat Begininya Nanti Kita Saya Akan Datang Lagi Nanti Kampung Dadap Sebelum Nanti Setia Acara Untuk Sosialisasi Kemasyarakat Nanti Pasan Ya Jadi Kita Jangan putus Dialog Seperti Apapun Ini Kita Semuanya Pasti Harus Sama-sama Menjaga Untuk Fotokol Kesehatan Ini Nah Besok Kan Ini Materinya Mbak Silvi Untuk Eko Psikologi Mbak Silvi Boleh Kenalan Sama Bu RT Nanti Diajak Semua Nanti Bu RT Ibu Ibu Hari Rabu Bapak Ibu Aku Sudah Dialog Dengan Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Sama Kepala Puskesmas Tangsel Insya Allah Nanti Akan Ada Hari Rabu Kita Untuk Sosialisasi Penyeluhan COVID-19 Jadi Kita Sama-sama Tambahan Seperti Apa Semuanya Ini Kenapa Bisa Menambah Untuk Penderita COVID-19 Seperti Apa Langkah-langkah Kita Untuk Biar Kita Tidak Terjakit Kesana Kita Yang Kena Keluarga Mungkin Gitu Kira-kira Mbak Silvi Besok Insya Allah Materinya Sama Pak RT Gimana Pak RT Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Romli Bahasan Cukup ya Cukup Cukup Kalau Pak Imam Ada yang mau ditambahkan Sementara 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 Waktu Cukup Secara Substansial Tadi Sudah Saya Sampaikan Bagaimana Lebih Detail Itu Pada Saat Pendampingan Saya Kira Akan Lebih Banyak Detailnya Disana Nanti Oke Terima kasih Pak Imam Kak Silvi Besok Materinya Sudah Disiapin Kak Silvi Kira-kira Apa Apa yang Mau Perlu Ditambahkan Pak Silvi Ibu-ibunya Ibu RT Boleh Ini Sebenarnya Bapak-bapak Boleh Tapi Akan Lebih Baik Kalau Ada 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 Pak RT Ibu RT Boleh Atau Ibu PKK Benar Kita Hubungi Lagi Kemarin Waktu Jumat Kita Sosialisasi Ada Join Kita Ketua PKK Setangsel Kalau Enggak Salah Siapa Kemarin Yang Dari Dinas Ketahanan Pang Nanti Bang Romli Minta Tolong Disampaikan Sama Ketua PKK Khusususnya Kampung Nadep Ketua PKK Komunikasi Sama PKK Kelurahan Ada PKK Kelurahan Buntung Udah Join Nanti Saya Komunikasi Oke Tolong Nanti Komunikasi Besok Kita Biar Kita Kasih link Nanti Mbak Silpi Juga Nanti Kita Berikan Kepala Dinas Kesehatan Sangat mendukung Program kita Ini Pak Imam Khususnya Sosialisasi Untuk Pandemi Ini Jadi Jadi Tolong Nanti Tapi Syukur Alhamdulillah Sampai sekarang Katanya Tidak ada Yang dari Kampung Nadap Timur Yang Tidak ada Masuk Puskesmas Baupun Rumah Sakit Umum Tangsel Ini Supur Alhamdulillah Amin Tidak ada Selanjutnya Kita Tetap Sama-sama Waspada Tetap Sama-sama Mengingatkan Baik diri kita Keluarga kita Semuanya Ya Mungkin Sebelum ditutup Masih ada Tambahan lagi Bapak-bapak Dari Kampung Dadap Cukup Cukup ya Bapak Ini Mbak Hikam Cukup Foto bersama Bersama aja Gambarnya Disiarkan semua Ayo Dipakai Masker Dipakai Masker Kita Kita Foto bersama Nanti ini akan Langsung saya kirim Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanggerang Selatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Sama Ketua Kepala Puskesmas Rawabuntu Samatan Serpong Bahwa kita Sudah Memulai Kegiatan Hari ini Ayo Kameranya Dinyalain Semuanya Kita Foto bersama Maskernya Dipakai Ayo Pak RT Kampung Dara Timur Pak Saya kasih Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel-Yel Nanti Alhamdulillah 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 Terima kasih Pak Imam Bapak RT Bapak Ibu Semuanya Kampung Tadab Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Wabarakatuh Makasih Alhamdulillah Sampai ketemu Mbak Selvi Arigato Gosahimas Sampai ketemu Sampai ketemu